Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikisahkan ada seorang laki-laki ahli ibadah dari Bani Israel Ia menghabiskan waktunya selama 70 tahun lamanya untuk beribadah menyembah Allah Lalu Allah ingin menunjukkan hal tersebut kepada para malaikat Diutuslah satu malaikat untuk menemui ahli ibadah tersebut Dengan membawa pesan bahwa ia beserta semua ibadah yang sudah dilakukan semasa hidupnya Tidak dapat memasukkannya ke dalam surga Ketika berita itu sampai kepadanya Tanpa rasa terkejut ahli ibadah itu berkata kepada malaikat Kami diciptakan oleh Allah untuk beribadah Maka sudah semestinya kami beribadah Bagi ahli ibadah tersebut Ibadah yang ia lakukan semasa hidupnya adalah sebuah kewajiban Sedangkan surga adalah hak Allah SWT Maka ia cukup melakukan yang menjadi bagiannya saja Dan yang menjadi bagian Allah Biarlah menjadi kuasa Allah Mendengar jawaban ahli ibadah tersebut Malaikat itu pun kembali menghadap Allah dan berkata Tuhanku engkau lebih mengetahui tentang apa yang telah ia katakan Lalu Allah berkata Karena ia tidak berpaling dariku Maka dengan kemurahanku aku tidak akan pernah berpaling darinya Saksikanlah oleh kalian semua wahai para malaikat Bahwa sesungguhnya aku telah mengampuninya Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Dari kisah ini kita diingatkan akan kemurahan Allah SWT Jangankan nikmat surga Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini saja Tidak bisa dibandingi dengan ibadah yang meskipun kita lakukan seumur hidup kita Karenanya jangan pernah sombong dan berbangga dengan amal ibadah Serta beranggapan bahwa dengan amal ibadah itu dapat membawa kita ke dalam surga Meskipun demikian bukan berarti ibadah itu tidak penting Akan tetapi dengan ibadah yang tidak sehari niat dan tujuan yang benar Semata karena Allah SWT akan menyebabkan datangnya rahmat Allah SWT Dan karena rahmat Allah itulah seorang hamba akan memperoleh surganya Sayyidina Ali Qarmullah Wajhah berkata Barang siapa yang menduga bahwa ia dapat masuk surga tanpa usaha dengan sungguh-sungguh Maka ia adalah seseorang yang sedang berhayal Dan barang siapa yang menduga bahwa ia dapat masuk surga hanya dengan usaha sungguh-sungguh saja Maka dia adalah orang yang sombong Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh